Puluhan warga desa Merican, Ponrogo menggelar aksi protes atas limbah TPA yang mencemari lingkungan sekitar. Akibat pencemaran tersebut, puluhan hektare lahan pertanian rusak hingga menyebabkan gagal panen. Sejumlah warga desa Merican, Ponrogo melakukan aksi protes dengan membakar tanaman padi miliknya. Aksi tersebut lantaran warga kesal selalu mengalami gagal panen. Lahan padi yang seharusnya siap panen ini rusak dan sebagian besar tidak berbuah. Para petani menuding perisiwa tersebut akibat tercemar limbah sampah dari TPA Merican. Selain merusak tanaman, juga menyebabkan saluran irigasi menjadi tersumbat. Hal itu berdampak pada kurangnya pasokan air untuk persawahan. Bahkan sebagian warga juga mengeluhkan sakit gatal-gatal akibat pencemaran limbah. Petani Merican dari tiga kelompok sangat menderita karena air limbah. Terutama masalah kesehatan banyak yang gatel-gatel. Terus saluran irigasi mohon diperbaiki. Padinya gara-gara air limbah mas, semuanya kena potong leher. Nggak bisa panen. Pusok sedoyo. Sementara itu, Kepala Desa Merican mengaku sudah beberapa kali menyampaikan permasalahan overload TPA Merican tersebut kepada pihak terkait. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Saya sudah paham dan tahu masyarakat Desa Merican itu sangat bersaban. Mulai berapa, sudah puluhan tahun terkena dampak limbah. Itu pun sudah sering juga saya sampaikan ke dinas terkait bahwasannya TPA yang ada di Desa Merican itu sudah otomatis. Warga Desa Merican mengancam akan memblokade jalan masuk TPA jika tuntutannya tidak terpenuhi. Warga mendesak solusi dari pemerintah daerah Ponorogo atas permasalahan tersebut. Ega Patria, JTV, Ponorogo